Terima kasih telah menonton 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 Orang yang bisa piara, bisa ternak itu, bahkan diskus pun jadi patokan kan. Patokan gini, orang kalau sudah bisa ternak diskus, ikan lain pasti bisa katanya. Seperti itu kan. Saya bilang, alhamdulillah ya, saya di diskus sudah, ya walaupun gak hatam banget, sudah pernah memijakan, sudah bisa produksi, gitu kan. Bahkan sudah nyilang dari jenis-jenis ke satu jenis lain, karena saya juga pelajari dari senior-senior saya, banyak juga senior saya yang ngasih masukan seperti ini, gitu kan. Saya pikir, ini diskus yang jadi patokan ikan susah pun, saya berhasil. Masa sih ini saya gak bisa, gitu kan. Karena apa ya, jiwa penasaran saya itu tinggi, gitu kan. Apalagi, apa ya, sudah menghasilkan sesuatu yang buat saya, gitu. Ada lebihnya, selain kepuasan juga, gitu kan. Ada sesuatu yang lebih nilai bisnisnya. Itu yang jadi penyemangat saya sebenarnya, kan. Karena apa ya, kalau kita bermain di ikan yang orang gak pernah ternak, orang gak pernah piara, disitu nilai bisnis plusnya buat saya. Contohnya gini, kan. Ikan ini langka di Indonesia. Kalaupun saya berhasil dengan tim breed, nilai bisnisnya berbeda buat saya. Contohnya, harga bisa semaunya saya, gitu kan. Pemasaran bisa semaunya saya, gitu kan. Karena, untung alhamdulillah sampai saat ini, saya kerjasama dengan beberapa teman eksportir, gitu kan. Suruh nyetak ikan ini, contohnya ikan-ikan ini, kan. Ya udah, kita nyetak di sini, alhamdulillah di sini juga sudah berhasil, nyetak jenis gigio bagus, gitu, gitu. Sudah berhasil, dan jenis-jenis ikan. Siklet yang jarang orang ternak, gitu. Kalau untuk market, ya, kalau saya berbicara ke belakangnya, kan, ya. Kebanyakan dari kita itu bisa nyetak, tapi nggak bisa jual, ya, kan. Oke lah, jago orang tersebut nyetak ikan, ikan apa aja jadi, tapi kan nggak bisa ngejualnya. Ini yang salah satu faktor penghancur di pasaran. Terutama, ya, bisa nyetak, tapi nggak bisa jual. Akhirnya tuh ikan dijual dah sembarangan. Itu yang jadi patokan user lain sebenarnya. Untuk berpatokan harga. Di sana aja ikan murah kok, di sini maha. Kita sama sebagai petani, sebenarnya udah punya patokan harga di satu ikan. Karena kita menghitung biaya produksi, ya, kan, biaya pakan, segalanya kita hitung, ya, kan, benefit-nya berapa, cost-nya berapa, ya, kan. Berbeda dengan orang yang bisa nyetak, tapi nggak bisa ngejual itu yang ngacur harga. Kalau trik saya sih, untuk pemasaran simpel, kan. Ya, kan, untuk saat ini, ya. Justru buat saya saat ini lebih mudah pemasaran, daripada zaman dulu saya, zamannya ikan cupang, karena itu mesti face to face, ya, kan. Ketemu orang, kita jual, terima uang. Sekarang buat saya mudah kalau kita tahu triknya itu mudah. Triknya saya simpel. Sekarang zamannya media online, ya, kan. Facebook ada. IG ada, ya, kan. All Shop ada. Pasang di sempat situ. Kita nggak usah repot. Kita promosi produknya kita, ya, kan. Kedua, komunitas itu penting. Karena kita di dunia hobi. Dunia hobi itu kebutuhan nomor sekian dibandingkan kebutuhan sandang dan pangan. Orang lebih memilih sandang dan pangan dulu ketimbang hobi. Nah, bagaimana caranya, nih, kebutuhan yang di luar itu bisa terpenuhi, gitu, kan. Nah, kita mesti tahu trik marketnya, Bang. Ya, seperti itu saya bilang. Media online. Kedua, komunitas. Komunitas itu tempat berkumpulnya orang hobi. Nah, di situ lapak jualan kita. Media online, komunitas. Karena nggak mungkin, dong, orang pencinta satu ini datang ke komunitas ini. Orang biasanya dalam satu komunitas, itu rata-rata pencinta satu jenis itu. Pencinta produknya ini, gitu, kan. Misalnya, komunitas diskus. Itu yang ada pasti orang-orang yang suka diskus. Nggak mungkin, dong, orang-orang yang suka ikan lain, gitu, kan. Nah, di situlah market kita, triknya kita. Kita tawarkan barang kita. Sumpah kok gratis sekarang media online, kan. Itu marketnya, kan. Karena, kan, bahkan untuk keluar pun bisa, gitu, kan. Kita ikut komunitas saja yang satu, yang global, gitu, kan. Pembayaran mudah, pengiriman mudah. Sekarang apa-apa, mudah. Yang penting, bagaimana cara kita menyikapi media itu. Melalui media. Trik market saya selama ini, pemasaran lebih dominan di media. Di FB, gitu, kan. Di IG, lebih ke all shop, ya. Di komunitas, orang yang datang, kenapa. Di komunitas, di all shop, di all shop, dan di media itu, itu salah satu buat menaikkan nama kita juga. Nah, tonton aja. Kita bisa cetak ikan bagus, ikan kita berkualitas, tapi nama kita nggak terkenal, susah buat ngejual. Tapi, walaupun kita cetakan ikan kita jelek, nama kita terkenal, ikan kita laku aja, bang. Kenapa? Nama yang nomor satu. Makanya pentingnya, kan, kita bergaul dalam komunitas, itu seperti itu. Kita cari nama. Kalau kita, nama kita sudah lumayan, sudah besar. Insya Allah, market mengikuti buat kita. Intinya, kita seller itu, apa ya, dunia hobi itu buat saya dunia sempit, kan. Intinya satu, jaga nama baik aja. Dunia hobi itu bunderan kecil, bang. Kemana-mana ketemunya dia lagi, dia lagi. Kalau kita, nama kita sudah rusak, sampai kapanpun bakal rusak. Itulah pentingnya kita jaga nama baik kita. Kedua, kualitas produknya kita seperti apa, gitu kan. Ketiganya, ya, pandai-pandai juga bergaul dengan mereka, gitu kan. Karena apa? Kita pedagang, kalau kita jutek, judes, siapa yang mau beli, gitu kan. Komunitas itu, kebeneran, ya, Alhamdulillah, saya juga sebagai ketua komunitas porung ikan hias di Kabupaten Tangerang, di bawah binaan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, dan saya sendiri sebagai ketua umumnya, gitu kan. Alhamdulillah, kalau untuk mesejahterakan teman-teman, memang kan, gitu kan. Walaupun sampai saat ini belum semua saya bisa sejahterakan, tapi sudah ada beberapa dari rekan-rekan yang sudah merasakan hasil kerja kerasnya kami, seperti apa, gitu kan. Contohnya aja, beberapa dari teman sudah bisa ekspor, gitu kan. Karena apa, saya sudah perkenalkan beliau-beliau ini ke eksportir, ini loh eksportir, ini linknya seperti ini, Alhamdulillah, gitu kan. Dari teman sendiri pun, teman terdekat, sudah bisa ekspor sendiri, mulai ke eksportir, sudah bisa ngirim ikan, dan ada beberapa teman juga yang banyak seperti itu. Kadang kita juga eksportir sering kontek saya, Pak Tio, tolong dong, butuh list ikan ini, ini ya, saya tinggal ya. Kadang saya suka ngambil dari teman-teman, eh, ini ada, ini dari eksportir minta ikan ini, tolong siapkan, ya, Alhamdulillah, kalau di teman ada, kita ambil juga, gitu kan. Dan untuk lebih pribadinya, dengan teman-teman, emang ada beberapa teman yang saya ajak kerjasama, gitu kan. Alhamdulillah, sampai saat ini, sudah ada lima orang yang saya ajak kerjasama, karena emang saya butuh tempatnya beliau, butuh airnya beliau, karena di sini, di Tio Diskus HAM ini, parameternya rendah, di sini emang khusus untuk mijah aja, gitu kan. Untuk mijah, untuk breeding, untuk pricing-nya tinggi ya, otomatis kita oper ke daerah-daerah, yang airnya, parameternya cocok dengan karakter ikan pesanan saya, gitu kan. Sistem kerjanya, simple sih, sebenarnya. Kita intinya, saling kepercaya sesama teman, intinya saling percaya, saling menjaga. Nah, contohnya, misalnya, saya ada orderan ikan dari teman, yang dari jauh itu, Bang, tolong siapkan ikan ini, bulan sekian saya ambil, ini indukannya saya kirim, okelah dikirim ke saya, gitu kan. Nanti dari saya dipija, nah, itu saya kirim ke teman nih, ukuran kecilnya, tolong besarin dong. Nanti kalau udah gede, saya beli. Biasanya kita seperti itu. Jadi, mereka tuh, rising dari saya pembesaran, nanti sudah besar, saya beli lagi ke sini, gitu kan. Nanti dari sini ya, saya kirim ke owner saya yang pertama. Intinya ya, kita saling berbagilah dengan teman, walaupun sedikit. Ya, kalau buat saya sih, intinya, dengan beliau-beliau ini, tim saya, saling percaya, karena kita punya prinsip, apa ya, kalau bahasa kasarnya, gue percaya lo, lo percaya gue. Selesai semua masalah, kalau kita saling percaya, gitu bang. Untuk saat ini sih, kita lebih join ke teman ya, untuk ke eksportir, misalnya, kita punya ikan ini, terus ada user dari luar, ya kita nitip ke transiping, gitu kan, ke transiping, pas saya mau eksport ke sana, gitu kan. Nanti dia, beliau yang nguruskan semuanya, kita kan menyiapkan ikannya. Bagi teman-teman juga, gitu kan, kalau emang bermain di media online, ada owner, pembeli dari luar negeri, nggak usah, nggak usah takut, nggak usah ragu, gitu kan. Karena sekarang, kita sudah dikasih kemudahan, ladenin aja, layanin, gitu kan. Masalah pengiriman, banyak kok sekarang, model transiper, transiper, gitu kan, terdekat, bahkan di Tangerang pun, ada transiper, gitu kan. Nggak usah, kontak transiper, Pak, saya mau kirim ke luar, tapi saya nggak tahu kirimnya. Transiper yang urus, semuanya, gitu kan. Jadi buat rekan-rekan juga, yang mau memulai bisnis, jangan takut di ikan dia. Karena apa? Marketnya luar biasa. Kalau kita sudah tahu bisnisnya, tahu hasilnya, ya kan, lumayan. Nah, ini, cara breeding saya seperti ini. Simpel sebenarnya kalau diskus itu. Nggak mesti lahan luas, makanya ikan dias itu sebenarnya tidak perlu tempat luas. Cukup seperti ini. Ini akuannya cuma ukuran 60 kali, apa, 50 kali 60 kita. Air pun cuma 100 liter lah. Ini sepasang-sepasang. Untuk medianya, kita pakai paralon, pakai kon. Ini sepasang. Ini nggak butuh media luas kalau ikan dias, cuma seperti ini aja. Ini jenis pigeon. Ini jenis pigeon. Nah, ini juga ada. Nah, ini ini tanda-tanda ikan monelor nih. Nah, dia, yang merah ini kan betina red melon. Dia sudah ngedeketin kon. Dia sudah matol-matol kon. Dia pertanda dia monelor. Nah, biasanya sih kalau kita di sini di koloni, Kang. Yang besar-besar kita koloni, nanti dia masang sendiri nih, berdua nih. Misa memisahkan diri. Nah, kalau sudah memisahkan diri, baru kita masukkan ke tempat breeding seperti ini. Berdua-berdua. Tergantung kalau memang mereka sudah matang gonat, biasanya hitungan berhari-hari aja. Mereka sudah berdua, sudah mau nelor, baru kita pisah. Biasanya kalau sudah tanda-tanda seperti ini, paling sehari, dua hari, mereka sudah menelor. Dari proses telur itu, biasanya kita dari telur nempel, kalau saya di sini merhatikan kita ambil globalnya, 10 hari itu anak-anak sudah terbang. Di sini juga ada proses nih. Nah, ini proses, ini umuran kira-kira ini umuran kira-kira 20 hari nih. Jadi, si emang kalau diskus itu, setelah dia menetas, si anak itu nempel ke induknya. Seperti kalau orang yang bilang nyusu ya, menyusu karena dia makanan lendir dari induknya. nah, ini juga kan kita bantu pakai pakan alternatif, pakai artemia gitu kan. Nah, ini proses menelornya seperti ini kan. Nah, ini dia telurnya ditempel di media gitu kan, nempel di medianya. Nah, ini kan karena sering dia makan telur, jadi saya tutup gitu kan. Ini emang ada beberapa yang musuh. Ya, kalau treatment khusus nih, sebenarnya dikasih nyaman aja. Karena, kenapa saya tempat di, apa yang breeding ini saya agak rapat gini, karena kalau di sana kan banyak orang. Kalau di sini kan jarang orang lalu-lalang. Kalau dia sering banyak orang lalu-lalang, ikan itu agak stress kan. Yang ada dia, kadang telurnya dimakan, anaknya dimakan. Kalau di sini, ya intinya kasih dia nyaman. Ya kan, ya kan. Terus, kedua, emang ruangan kan mesti agak hangat. Karena emang ini ikan asal dari Amazon. Mesti agak hangat. Ya kan. Biasanya kita 20 hari, minimal 20 hari, 1 bulan, kita sudah pisah. Biasanya kalau sudah pisah gitu, paling usia beberapa hari, induknya itu nelor lagi. Itulah enaknya main diskus. Nah, biasanya kita pakan itu kita pakai artemia ya. Kita pakai artemia untuk ukuran segini, kita pakai usia, kita 4 hari ya. 4 hari dari dia prision, dari dia renang, kita sudah kasih artemia. Dan di usia 10-12 hari, kita pakai kutu air. Nah, habis itu, kita punya olahan sendiri. kita punya burger khusus rayakan. Nah, ini kayak usia 25 hari kan, ini masih ukuran 2 cm ya. Karena emang disini airnya parameternya rendah, jadi emang agak terlambat buat pembesarannya. Makanya kan biasanya kita ukuran segini itu kita kirim ke teman gitu kan. Nah, kalau ini kan di usia 2 bulan setengah seperti ini. Kalau untuk diskus, kita ukuran 2 in, kita baru ngelepas. Dan harga range itu mulai dari harga yang ada yang tergantung kualitas dan jenis sebenarnya kan. Mulai dari harga 50 ribu ukuran 2 in, sampai harga 200 ribu pun kita ada gitu kan. Itu untuk diskus. Kalau untuk jenis-jenis lain, ya kita berbeda harganya gitu. Untuk seperum, ya kita biasanya low-nya gitu harga antara 20 sampai 30 gitu kan. untuk Oscar gitu kan. Hasil berlidikan juga kita disini gitu kan. Karena harga kumulatif lah. Karena kita punya standar harga untuk didiskus aja. Nah, kita disini gak ada batasan. Kita gak ada batasan. Karena apa? Orang mau beli 1 pun bebas kalau disini. Mau beli partai, ya monggo. Tergantung stok saya juga disini gitu kan. Biasanya kalau ukuran kecil, kalau ukuran 1 in, kita mainnya partai. Ini salah satu produkan saya gitu kan. Ini burgernya kita disini. Nah, ini kita punya merek. Kita burgernya burger gelo. Karena sebenarnya penamaan gelo ini bukan saya penamaannya gitu kan. Penamaan dari teman, ya kan. Awalnya kita belum-belum ada merek nih gelo ini. Gitu kan. Teman coba, saya beli dari saya, dia bilang, oh gelo. katanya 3 hari langsung merah. Nah, disitulah inspirasi saya. Oh, yaudah. Kita pakai nama gelo aja udah. Kalau bukan bahasa Sunda kan mungkin edan kali ya. Gelo, ya katanya. Dia bilang 3 hari langsung merah. Kebeneran kan disini kan nama kampungnya Cukang Gali. Sering dipresetin Cukang Gelo. Ya sudah dah kita. Dan ini sudah terdaftar juga nama kita gitu kan. Kita juga sudah punya registrasi, nomor registrasi. Ini jenis yang merah. Ini untuk ikan-ikan merah. Ini bukan hanya untuk diskus, tapi untuk ikan umum. Semua ini bisa. Kita dari bahannya itu, kita spesialis dari jantung sapi dan ikan tuna. Dan kita juga pakai pigment disini untuk merah. Kita pakai karopil dan bahan-bahan tambahan bahasa pabrik ya. variannya kita ada red. Ya ada merah. Disini ada kuning. Nah kuning ini untuk ikan-ikan jenis kuning ya. Seperti ini nah. Ini golden ini. Ini yang kuning sini. Gitu kan. Ini yang merah ini. Nah kita juga disini ada yang jenis biru untuk ikan-ikan biru. Tapi kita disini juga punya yang plain. Nah yang plain ini, ini tidak terpengaruh ke warna. Jadi mau ikan jenis apapun, makan ini tidak terpengaruh. Dia itu emang fokusnya grot. Karena kita disini punya vitamin khusus. Gitu kan. Racikannya dari dokter hewan. Teman saya sendiri gitu kan. Saya bertanya ke beliau. Pak dokter ini buat ikan supaya cepat kebuk pakai apa. Nah ini resep pak dokter. Ini pakai ini, pakai ini. Oke. Kita pakai dan ternyata hasilnya wow. Makanya kita berani disini kasih nama grot. Untuk pembesaran gitu. Nah ini kita ada blotwong. Cacing beku. Kita jual juga cacing beku disini. Blotwong. Cuma kita jualnya dengan kiluan. Kita jualnya kiluan. Kita disini kenapa saya berani masarkan. Karena apa? Kita pakai sendiri. Buat kita gitu kan. Dan ini emang ada kutir. Kutir pun kita kutir alam yang sudah kita steril kan. Kita ready juga kutir. Dan ini produk. Kalau kutir produkkan dari teman. Harga sendiri untuk eceran di pasaran. Burger saya ini yang merah. Merah, kuning, dan biru. Yang warna itu kita harga di rank Rp30.000 per 100 gram. Per lempeng ini 100 gram. Kita harga Rp30.000. Berbeda dengan harga partai. Alhamdulillah pemesanan kita sudah keluar pulau juga. Dan untuk yang polos ini tanpa pigment. Kita jual Rp25.000 per 100 gram. Untuk merah. Kita berani kasih garansi. Ikan merah, jenis merah. Tiga hari gak keluar warna. Kita kembalikan uangnya. Burgernya silahkan ambil saja. Untuk sekitaran Tanggerang Kabupaten. Saya sudah ada beberapa agen untuk ini. Jadi bisa diambil di beberapa toko rekanan saya. Karena produk saya ada di beberapa toko di sekitaran Kabupaten Tanggerang. Untuk pemesanan bisa langsung ke saya. Atau ke tim marketing saya. Untuk alamat PAM-nya. Alamatnya di Kampung Cukanggali. Kecambatan Curug. Kabupaten Tanggerang. Banten. Untuk di map bisa dilihat. Di map Theodiskus Home. Di situ kita sudah ada di map juga. Untuk pemesanan kita bisa online juga. Nanti saya. Untuk nomor teleponnya. 0878-8179-2010. Silahkan WA ke situ. Saya mengajak teman-teman. Terutama nih. Teman-teman di Pisteng. Teman-teman di Diskan. Teman-teman komunitas. Jangan lupa subscribe. Youtube channelnya Agro Maritim. Saya sudah subscribe. Mari subscribe. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.